Assalamualaikum guys, balik lagi dengan aku Andika, di channel Dika Mollie, bagaimana kabar kalian hari ini, pasti baik-baik saja kan, semoga begitu, kali ini aneh bakal kasih tau ke kalian ikan cupang apa saja sih yang terpopuler di akhir tahun 2021 ini. Sebelum lanjut yuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ikan cupang adalah ikan hias aquarium yang populer, terkenal dengan warna mencolok, sisik warna-warni, dan sirip panjang yang berkibar di sekitar mereka seperti gaun, Ikan cupang terkenal sebagai ikan teritorial dan berkelahi jika keduanya ditempatkan bersama, atau ketika mereka melihat bayangan mereka. Ikan cupang memiliki nama ilmiah beta splendens, sehingga dikenal juga sebagai ikan beta, menurut Peppel for the Ethical Treatment of Animals. Ikan cupang berasal dari Asia Tenggara, di mana mereka hidup di perairan dangkal di rawa, kolam, atau sungai yang bergerak lambat. Ada lebih dari 73 jenis ikan cupang, setiap spesies diklasifikasikan berdasarkan bentuk ekor, warna, dan pola sisik. Berikut mimin yang ganteng ini? Hahaha, bercanda, bakal suguhin ke kalian ikan cupang apa saja yang terpopuler di akhir tahun 2021 ini. Jangan basa-basi lagi, yuk langsung saja kita gaskan. 1. Ikan cupang failtail Ikan cupang jenis ini memiliki sirip panjang dengan ekor yang menukik ke atas lalu turun ke bawah. Jenis ikan cupang ini yang paling umum tersedia di pasaran. Karena umum dibiarkan, Anda dapat menemukan ikan cupang failtail di hampir setiap pola dan kombinasi warna yang memungkinkan. Pola marmer dan koi mungkin sulit ditemukan. Tetapi terkadang ada, failtail bukan perenang yang kuat. Mereka juga tidak terlalu agresif. Jujur admin sendiri sama sekali belum pernah memiliki ikan cupang jenis ini. Dan semoga suatu saat nanti bisa mengembangkannya. Doakan ya teman-teman. 2. Ikan cupang double tail Ikan cupang double tail terlihat sangat unik karena memiliki dua ekor yang berbeda. Setiap sirip ekor memiliki dasar yang berbeda. Satu di atas dan satu di bawah garis tengah ikan. Ikan cupang double tail adalah hasil dari mutasi genetik. Hasilnya adalah cupang dengan dua sirip ekor yang berbeda. Menurut Mimin, jenis ikan cupang ini agak sulit dikembangbiakan, karena tak mudah ditemui di pasaran. Selain itu juga rentan terhadap penyakit, sehingga membuat ikan ini begitu mahal. 3. Ikan cupang kombetail Jenis ikan cupang kombetail memiliki bentuk atau ukuran yang biasa pada ekornya. Anda biasanya melihat ekor yang penuh dan megah dalam bentuk bulat yang khas. Yang membedakan cupang jenis ini adalah anyaman dan pari yang memanjang melalui sirip ekor itu sendiri. Anda akan melihat tampilan yang sedikit berduri sebagai hasilnya. 4. Ikan cupang half moon Jenis half moon memiliki ekor bulat besar yang menyebar hingga 180 derajat. Ujung ekornya berbentuk bulat, sehingga siluet ekornya terlihat seperti setengah lingkaran sehingga mendapat julukan half moon. Sirip punggung berukuran cukup besar dan cenderung memiliki bentuk membulat, tidak menukik seperti fail tile. Sirip dubur membentuk tirai besar di bawah perut ikan. Ketika sirip saling tumpang tindih, membuat ikan terlihat seperti bunga yang mekar. Ini nih ikan cupang yang paling mimin sukai, sampai utang tetangga buat belinya. Hahaha 5. Ikan cupang pelakat Cupang pelakat memiliki warna yang berwarna-warni dan paling mirip dengan cupang liar. Mereka memiliki ekor pendek dan bulat, sehingga beberapa orang mengira mereka betina. Jenis pelakat memiliki kemampuan berenang yang lebih cepat dibandingkan dengan jenis cupang lainnya. Karena tidak terbebani oleh sirip yang komplek, kemampuan berenangnya membuat mereka dapat melesat di sekitar tangki dan juga memiliki kemampuan melompat yang kuat. Jadi, tutuplah akwarium dengan rapat untuk mencegah jenis pelakat yang mencoba keluar. Pasti kalian tidak ingin ikan kalian terbang dan dimakan kucing kelaparan kan? 6. Ikan cupang raw style Jenis cupang raw style berkembang dari cupang half moon. Perbedaannya adalah percabangan luas dari ekor itu sendiri. Percabangan menciptakan tampilan acak-acakan yang mirip dengan kelopak bunga mawar yang terlipat sehingga dinamakan raw style. Meskipun penampilannya menakjubkan, raw style membutuhkan pemantauan yang cermat. Jenis cupang ini rentan terhadap perilaku menggigit ekor. Mereka akan menyerang dan mulai mengunyah ekor mereka. Belum ada yang mengetahui penyebabnya. Tetapi menggigit ekor dapat menyebabkan infeksi dan kemungkinan kehilangan ekor pada cupang. 7. Ikan cupang HMPK HMPK adalah persilangan dari jenis half moon dan plakat. Jenis HMPK memiliki hampir semua karakteristik yang sama dengan plakat normal. Tetapi telah dibiarkan agar memiliki ekor yang agak lebih besar. Ekornya melebar hingga 180 derajat dan berbentuk seperti huruf kapital D. Dan jenis ikan ini memiliki sifat aktif dan agresif dengan kepribadian penuh semangat. HMPK juga terkenal karena melompat keluar dari tangki mereka. Jadi, yang terbaik adalah memiliki tutup yang pas jika Anda berencana untuk memelihara ikan ini. Jika kalian tidak menutup akwarium di rumah, saya jamin kucing di rumah kalian bakal kenyang setiap hari. Hahaha Mungkin itu saja yang dapat Mimin sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Termasuk Mimin, dan jumpa lagi di video selanjutnya. See you next time guys. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.